Di sana itu terploting masuk ke kebutuhan khusus guru non ASN misalkan Namun ternyata TMS dikarenakan masa kerja kurang dari 3 tahun setelah dicek di bagian riwayat Baru saja rilis surat edaran terbaru dari Kampdipuristek tertanggal 20 Oktober 2023 Terkait tentang seleksi administrasi P3K Guru Tahun 2023 Sepertinya ini nanti merujuk pada surat edaran Kampdiput yang ditujukan kepada setiap Pemda di Indonesia Ini nanti akan menyebabkan teman-teman yang TMS ini akan bisa lulus seleksi administrasi Nah pada video ini kita akan mencoba untuk mencari tahu lebih mendalam Sepertinya disini nanti akan ada 11 kriteria guru honorer yang awalnya Ini TMS akan bisa berubah menjadi lulus seleksi administrasi P3K Guru 2023 Sesuai dengan surat edaran Kampdiput terbaru ini Nanti teman-teman silahkan cek akun SSCASNnya masing-masing Manakala nanti sudah ada perubahan awalnya kita tidak lulus seleksi administrasi Berubah menjadi lulus seleksi administrasi Kira-kira dari 11 kriteria tersebut seperti apa Silahkan simak video ini sampai selesai Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan Bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini Silahkan klik tombol subscribe-nya Dan aktifkan notifikasi loncengnya Sehingga nanti jika ada update video terbaru Kalian tidak akan ketinggalan informasi Baiklah soal-soalnya disini adalah Untuk isi dari surat edaran terbaru dari Kampdipuristek Yang mana disini yang pertama yaitu dipaparkan Terkait tentang aturan-aturan pelaksanaan seleksi P3K Guru tahun 2023 Yang pertama ada persyaratan pendaftaran Itu merujuk pada Permen PNRB 2014 tahun 2023 Kemudian yang kedua itulah terkait tentang Pembagian kriteria pelamar Kriteria pelamar P3K Guru itu tertuang dalam Kampdipuristekan PNRB nomor 649 Ini adalah terkait tentang Pembagian ya Yaitu pembagian ada pelamar khusus Dan juga ada pelamar kategori umum Kemudian juga yang termasuk dalam pelamar khusus itu siapa Dan umum itu siapa Itu semuanya sudah lengkap pada Kampdipuristekan PNRB Nomor 649 ini Kemudian yang ketiga sendiri itu adalah Pelaksanaan seleksi kompetensi teknis itu menggunakan cat BKN Kemudian yang keempat pelamar seleksi P3K Guru Itu individu yang terdaftar pada Dapodik Kemudian juga di database BKN Kemudian juga ada lulusan PPG Kemudian terkait tentang linearitas ijazah Ini sudah ada surat edaran tersendiri Terkait tentang linearitas ijazahnya Sehingga kalau misalkan kita itu bisa Mendaftar P3K Guru di SSCS 100% otomatis kita sudah linear Sehingga teman-teman yang disini TMS dikarenakan dianggap ijazahnya gak linear Ini nanti bisa menyanggah ya Dan pasti 100% nanti akan lulus seleksi administrasi Nah selanjutnya berdasarkan dari peraturan-peraturan Pelaksanaan seleksi P3K Guru yaitu poin pertama sampai dengan poin kelima Maka disini diimpo kepada setiap pemda melalui BKPSDM selaku panselda Untuk pelaksanaan seleksi P3K Guru itu adalah yang pertama Terkait tentang pengalaman kerja minimal 2 tahun Ini adalah sudah diatur dan juga termasuk tentang Untuk pengalaman kerja minimal 2 tahun itu kan untuk P3K non guru ya Untuk P3K Guru itu dikecualikan Dikarenakan disini untuk PPG itu adalah tentunya gak punya pengalaman kerja Dan disini itu memang harus bisa lulus seleksi administrasi Sama halnya juga dengan teman-teman yang masuk kebutuhan khusus Namun masa kerja kurang dari 3 tahun Namun gak lulus seleksi administrasi Maka teman-teman nanti saya optimis 100% bisa lulus seleksi administrasi ya di tahun ini Kemudian juga diatur terkait tentang IPK Kemudian juga batas IPK ya Batas IPK yang bisa melamar karena untuk P3K Guru itu dikecualikan ya Kemudian surat keterangan sehat jasmani dan juga rohani Ini adalah di biasanya itu dilakukan ketika pemberkasan ya Semoga saja terkait tentang surat lamaran Surat lamaran kemudian juga surat pernyataan itu juga seperti itu Kemudian tidak ada berkas fisik sertifikat pendidik Ataupun juga surat keterangan lulus bagi lulusan PPG Untuk pelamar tidak lagi mengunggah sertik ya Karena kita bisa melihatkan di bagian tab kedua yaitu membeli jenis seleksi Itu langsung secara otomatis dilakukan verifikasi sertifikat pendidik Kemudian tidak mengharuskan pelamar untuk mengikuti seleksi kompetensi Atau ujian instansi pelamaran Di instansi pelamaran ini adalah untuk ujian itu tetap mengacu pada kartu ujian Terkait tentang lokasi kemudian tempat pilihan pelamar yang tertera pada kartu pendaftaran Selanjutnya dari informasi yang pertama sampai terakhir Dari surat edaran terbaru maka disini kita bisa mengklasifikasikan Bagi teman-teman yang TMS dengan kasus ini nanti sepertinya akan bisa lulus seleksi administrasi Nah untuk yang pertama yaitu disini teman-teman dari peserta yang TMS karena pengalaman kerja ya Bagi teman-teman pendaftar P3K Guru tahun 2023 Kalau misalkan teman-teman itu di TMS kan atau tidak lulus seleksi administrasi Hanya dikarenakan pengalaman kerja gak relevan atau pengalaman kerja gak linier Atau mungkin pengalaman kerja ini gak sesuai dengan ketentuan Maka silakan teman-teman itu mengajukan sanggah Dikarenakan disini teman-teman itu untuk P3K Guru terkait tentang pengalaman kerja Itu sudah diploting dari Komdi Buristek Melalui SSISN yaitu siapa yang masuk kategori pelamar kebutuhan khusus Dan siapa yang masuk kategori kebutuhan umum Nah ini jadi yang pertama terkait tentang pengalaman kerja Kalau misalkan kita mengisi di pengalaman kerja Riwat pengalaman kerja pada tab riwayat Itu kan ada pengalaman kerja Kemudian juga bukti SK kontra atau apa itu kan Nah itu adalah disini tidak mempengaruhi ya teman-teman Jadi yang diverifikasi itu seharusnya hanya di tab yang unggah dokumen Kemudian untuk yang kedua Yaitu teman-teman yang TMS karena kebutuhan khusus Ini masa kerja kurang dari 3 tahun Nah saya pernah membaca Yaitu dari postingan teman-teman di media sosial Yaitu ada yang disana itu masuk ke Terploting masuk ke kebutuhan khusus guru non ASN misalkan Namun ternyata TMS Dikarenakan masa kerja kurang dari 3 tahun Setelah dicek di bagian riwayat Nah sesuai dengan dari surat edaran Kampdipu terbaru Ini sudah sangat jelas bahwasannya untuk plotting Antara siapa yang masuk kebutuhan khusus Dan siapa yang umum Itu sudah mutlak dari filtering data Sehingga di sini teman-teman yang kebutuhan khusus itu Jika masa kerja kurang dari 3 tahun itu otomatis lulus ya Nah saya juga mengecek yaitu di beberapa daerah Teman-teman yang kebutuhan khusus Sebenarnya masa kerjanya itu baru 2 tahun Baru 2 tahun lebih 10 bulan Namun mereka masuk ke kebutuhan khusus Kemudian di hasil seleksi administrasi Itu mereka lulus semua Bagi teman-teman yang di daerahnya itu di TMS kan Dikarenakan masuk kebutuhan khusus Tapi masa kerja kurang dari 3 tahun Maka silakan teman-teman mengajukan sanggah Dikarenakan kita masuk kebutuhan khusus Itu tentunya sudah di filtering secara mendalam Dari Kampdipuristek ya Dan ini seharusnya kita MS ya Atau memunyai syarat Atau lulus seleksi administrasi Kemudian untuk yang ketiga Yaitu teman-teman yang TMS Dikarenakan kebutuhan umum Namun masa kerja kurang dari 2 tahun Nah perlu kita ketahui bahwa Untuk di SKK PAN-RP ya Yaitu Untuk batas minimal Untuk yang masa kerja 2 tahun Itu untuk yang PTKK non guru Misalkan PTKK teknis gitu ya Nah kalau misalkan disini PTKK guru Itu tidak terkait tentang masa kerja Jadi termasuk teman-teman yang penting Itu terdaftar di Dapodik Itu bisa mendaftar PTKK guru Kemudian yang penting Meskipun tidak terdaftar Dapodik Tidak punya pala kerja Kalau misalkan teman-teman punya Sertifikat pendidik Maka teman-teman itu Seharusnya lulus seleksi administrasi ya Jadi teman-teman yang TMS Dikarenakan kebutuhan umum Masa kerja kurang dari 2 tahun Ini silahkan Maka juga sanggah Dan nanti pastinya Tanpa disanggah pun Seharusnya kalau PMDA Sudah membaca surat edaran Yang diberikan kembibut Ini akan Mengubah ya Dari pengumumannya Kemudian teman-teman yang keempat Yaitu teman-teman yang mungkin TMS Dikarenakan IPK Tidak memulih perseratan Misalkan Nah ini pasti nanti akan berubah Yaitu akan menjadi lulus ya Dari TMS menjadi MS Karena disini dijelaskan juga Bahwa untuk batas Indeks Batas minimal indeks prestasi Kumulatif atau IPK Yang dapat melamar Ini adalah Tidak terkait untuk seleksi PTKK guru Kemudian yang kelima Yaitu TMS Karena ijazahnya itu Tidak linear ya Dengan jabatan yang dilamar Nah tentunya ketika kita Itu masuk login ke SSCSN Kemudian memilih jenis seleksi Disana otomatis Akan langsung terbaca Terbaca yaitu Ijazah kita itu apa Kemudian kita bisa Melamar linear Dengan jabatan apa Misalkan disini Ijazah saya adalah Bahasa Inggris Otomatis kalau misalkan Disini muncul guru kelas Ini adalah sudah dianggap linear Dikarenakan linear Ijazah itu sesuai dengan Edaran kembibut yang terbaru Jadi seharusnya Itu PMDA meluluskan gitu ya Karena Itu sudah linear Kemudian juga untuk Ijazah Bisnis atau manajemen Misalkan Disini yang muncul Itu guru kelas Otomatis disini Yang muncul itu Yang sudah dianggap linear Oleh kembibut restek ya Dari sini Nah jadi teman-teman Yang TMS karena ijazah Tidak linear Alasannya ini Silahkan teman-teman Nanti menunggu Nanti semoga bisa Berubah ya Menjadi lulus seleksi administrasi Kemudian teman-teman Yang TMS Dikarenakan Sertiknya Itu tidak linear Dengan jabatan Yang dilamar Kemudian juga Misalkan disini Kalau di aturan Kemudian kembibut restek Itu kan gini ya Seleksi petika Kakak guru itu Misalkan kita Itu punya Sertifikat pendidik Misalkan Ini sertifikat pendidiknya Adalah A Kemudian Untuk yang Ijazahnya Itu adalah B Nah Kalau kembibut restek itu Yang pertama Dilinearkan Yang disandingkan Dengan formasi jabatan Itulah dari Sertiknya Kalau Sertiknya ini linear Dengan formasi jabatan ini Maka yang dipakai ini Kita dapat afirmasi Kalau misalkan Kita itu Sertiknya Tidak linear Dengan jabatan Yang dibuka di Pemda Maka nanti Yang akan disinkronkan Itu adalah dari Dari Ijazahnya Jadi bagi teman-teman Yang mungkin TMS Karena sertiknya Tidak linear Dengan jabatan Lamar Ini silahkan Menunggu atau Mengajukan sanggah Yang ketujuh Yaitu TMS Karena surat keterangan Sehat jasmani Dan rohani Nah ini adalah Kalau di tahun sebelumnya Untuk surat keterangan Sehat jasmani Dan rohani Itu dilengkapi Oleh pelamar Ketika sudah lulus seleksi Yaitu ketika Melakukan pemberkasan Pengisian DRH Ini sesuai dengan Yang diterangkan Dalam surat edelain juga Jadi yang teman-teman TMS Karena surat keterangan Sehat jasmani Rohani Tidak ada Ini adalah Tentunya kita Nanti akan Berharap Untuk bisa lulus Dan teman-teman Bisa penyanggah Nah kemudian Terkait tentang Surat pernyataan Ini salah satu Ada dua hal Yang berbeda Dengan tahun sebelumnya Itu adalah Di P3K Guru Itu ada surat pernyataan Dan juga surat lamaran Nah surat lamaran Dan pernyataan Itu P3K Guru Biasanya itu Diberikan Di upload Ketika kita sudah lulus seleksi Ketika mau Melakukan pengisian DRH Atau pemberkasan Namun di tahun ini Ini diberikan Di awal pendaftaran Sehingga Hal tersebut Menyebabkan Banyak sekali Teman-teman Guru hunor Ini yang TMS Ini yang TMS Pernyataan Pernyataan Diberikan Diberikan Verifikasi manual Diberikan Diberikan Kalau misalkan Sudah melakukan pendaftaran Sampai dengan tahap resume Itu dianggap Sudah lulus verifikasi berkas Namun